Intro Fajar pergi naik mobil Fania pun mengejar Fajar Namun Mas dia pergi mas Naik mobil Naik mobil cepetan Tim tim motor naik motor dulu Ikutin naik motor dulu Biar gak ketinggalan naik motor dulu Oke kita ikutin ikutin Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan Jadi biar kita gak kehilangan jejak Kita ikutin mobil Fajar Sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar Berhenti di pinggir jalan Eh dia berhenti Di pinggir jalan Gak ada orang Gak ada apa Itu dia nelfon siapa ya Jangan-jangan dia nelfon siapa Untuk janjian Di pinggir jalan Mungkin supaya gak ada yang liap Atau gimana Di tempat nyaris untuk janjian sama orang Di tempat Kayak begini di pinggir jalan Artinya nih ada yang Ada yang disubingikan Iya misterius nih Ini kita bingung Dia nungguin siapa Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya Atau mungkin dia ingin bertemu siapa Dan tiba-tiba benar saja Cula seorang laki-laki Dan ternyata laki-laki itu adalah Itu siapa yang mas dateng mas Tiba-tiba mas Itu bukan cowok tadi Itu dia kan yang nagih hutang kan ya sih Iya Loh itu kan orang yang tadi Jelas ya orang-orang yang Tadi yang nagih hutang tadi Ngapain ngobrol di pinggir jalan itu Dan kayaknya gak ada perdebatan apapun Sampai yang lebih menunjukkan Dan membuat pertanyaan besar lagi di kepala kita adalah Tiba-tiba Laki-laki tersebut memberikan sebuah Kotak merah itu apa Apa isinya Mereka lagi transaksi apa Kalau saya masih berpikir coba Bayangin nih Malam-malam di pinggir jalan Mencurigakan Ada menyerahkan benda barang Barang apa coba Kalau bukan barang terlarang Itu dia mincar loh mas Sekarang itu penasaran banget Bisa nongkrong-nongkrong Sekarang kita mau kita mana Mau kita ikutin cowok yang Tadi ngasih kotak Apa kita ikutin Ikutin cowok gue Oke yaudah Sampai akhirnya Fajar berhenti di sebuah tempat Dan itu adalah Sebuah tempat Kayak tempat tongkrongan Ini kayak tempat tongkrongan ya Aku gak tau Aku gak tau Tempat ini aku gak tau Tongkrongan apa Aku gak tau Ya wajar sih Kalau cowok nongkrong-nongkrong gitu ya Lihat itu tuh cewek Tiba datanglah seorang wanita Dan itu adalah Nah itu adek aku mas Sekarang aku tanya Adek kamu sejak kapan Jadi kayak begitu tuh Maksa kayak tadi Baru-baru ini sih Baru-baru ini Nah kenapa baru-baru ini Sementara belakangan ini juga pacarnya aneh Dan adeknya juga mulai aneh Ini bersamaan Ini berarti ada hubungannya Antara adek lo Perubahan adek lo Tama perubahan pacar lo Tapi bingung dong Ada hubungan apa Antara adeknya Fania Ika tadi Dengan Fajar Lalu tiba-tiba kita melihat Kejadian yang menurut saya Ini Saya gak ngerti maksudnya apa Karena kita lihat Ika Ika adeknya Fania disitu Loh-oh-oh Itu ngapain sih Itu dia ngapain ya Apa sih malak Apa gimana sih adek lo Enggak Setelah aku dia gak kayak gitu Karena selama ini ekonominya kecukup Dari keluarga aku Sekarang kenapa orang-orang itu menyerahkan barang-barang ke adek lo Iya kan sama ke cowok lo nih Nah Udah makin fix Jual barang haram Mereka itu Akhirnya menyerahkan barangnya Untuk dapetin barang itu Nah apa nih yang dijual nih Kalau saya sih berpikir Ini menjurus kepada Udah lah Saya gak mau berpikir negatif Mereka pergi Mereka pergi Oh iya ya mas Sekarang tuh kan mereka berdua tuh Adek lo pergi sama tunahan lo Iya kan Iya 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 Ikutin 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 Kita ikutin lagi Mereka pergi berdua Fania tentu bingung Ada apa Kita masih belum punya kesimpulan Kita belum bisa Tahu Ada hubungan apa Antara Ika adeknya Fania Dengan calon suaminya Fania ini Lalu kita lihat Mobil mereka berhenti di sebuah rumah Dan mereka masuk ke dalam rumah tersebut berdua Loh Mereka rumah siapa ya Tapi ini bukan rumah cowo lo ya Bukan Coba lo gak kos di tempat yang tadi Kok yakin Ini lo gak tau ini rumah siapa Aku gak tau Rumah temannya gak Enggak Bukan Enggak sekarang lo Kalau gue sih ya Yang gue takutin mereka Cuma dua hal di dalam rumah itu Antara mereka berdua Melakukan hubungan terlarang disitu Atau jual-jual Jual obat-obat yang terlarang Itu adek aku sendiri Masa Kayaknya begitu sih Makanya ini kita belum tau Kita tunggu aja Sampai dia keluar Kalau gak keluar Ini kok tetap turun aja kali ya Mereka berdua keluar dari rumah tersebut Loh 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 Itu mereka keluar Mereka keluar Mereka keluar Mereka keluar Dan Fania langsung turun dari mobil Melabrak mereka Kalian ngapain disini Itu ada bisnis Bisnis apa Oke Oke Jelasin Jelasin Lo ngapain disini Eh Lo Adeknya dia kan Iya Iya Ini siapanya Iya dia Gue udah waktu Tepat kakak gue sendiri aja Kayak abang gue Tapi jangan mintik-mintik Malam-malam Lo berdua kesini Bawa kotak apa itu Cepat banget sih Nah ini rumah siapa? Ini kita lagi bisnis Bisnis apa lo? Bisnis apa? Jualan barang terlarang Dan ini rumah-rumah misterius Kayak gini Lo bisnis apa? Rumah misterius Omongan lo tuh gak isi Ngerti gak sih? Eh lo diem ya Elok Marahin gue Omongan lo isi dikit tuh Tenang Ini malam-malam Oh gak antar rumah Pas ditanya Bisnis apa Eh jawaban Ika Justru malah membuat kita curiga Ini jawabannya ini Sekarang gue tanya lo Bisnis apa Sama calon suami gue Gue gak seliru Sama suami Eh Kita dari tadi tanya Kamu ada kesejaan apa? Bukan selingkuh Nanti sekarang Selingkuh Ternyata emang gak ada yang nanya Pertanyaannya adalah Bisnis apa? Bukan lo selingkuh Apa enggak Sama calon suami gue Bukan itu kan? Eh Kita tuh udah mau nikah Kamu masih ngikutin keluar-keluar Ngapain? Ya kamu kenapa tiba-tiba Ilang kabarnya gitu aja Kalau emang kamu Bener-bener mau nikah sama aku Kenapa kayak gitu? Tapi kita ngeliat nih Ika ini emang dari tadi Tadi gak banyak ngomong Tapi sekali ngomong nyelekit Sampai Ika ini Adiknya Fania bilang begini Lo nanya kenapa nih? Laki lo ilang Gue sebagai adik lo kandung Adik kandung lo aja Gue gak betah gimana Laki lo Eh lo harus tanggung jawab Lo harus tanggung jawab Fajar Akhirnya mereka pergi Kita bingung kok Malah Fajar itu Bukan ngajak pulang Yang calon istrinya Fania malah ngajak Calon adik iparnya Ika untuk pergi bareng Fajar-fajar Mas Mas Dia kabur gitu aja mas Motor gak ada yang ngikutin Kita gak ada motor ya Motor kita mana sih? Tim kita mana sih? Kita lari lagi ke mobil Namun Wah udah kayak Kita terlambat nih Karena motor yang biasanya Untuk ngikutin duluan juga lagi Gak ada disitu Gak tau kemana Lalu Tiba-tiba Dari dalam rumah tersebut Keluarlah seorang wanita Tolong Tolong Ibu 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 Coba Coba Ibu tenang dulu Ibu tenang dulu Ibu Fajar kenapa Ibu 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 tenang Ibu tenang Ibu tenang Fajar itu calon suami saya Ibu 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 Dia kenapa Ibu Ibu kenal Fajar Ibu tolong tenang Ini rumah siapa Ini rumah siapa Ini saya Saya juga gak tau Si Fajar Iya ini rumah siapa Ibu Ini rumah siapa Kenapa nangis Duit saya Waktu menang Saya habis Mereka Saya juga mendengar sih Duit apa Dibilang kabungannya Ludas Dia harus tanggung jawab Sama suaminya Dinyariin Fajar Fajar harus di tanggung jawab Kita jadi makin Bingung Bukannya makin Ketemu jawabannya Makin rumit Makin ribet Apa hubungannya Fajar Dengan ibu tadi Fajar melakukan bisnis apa Apa hubungannya Dengan adiknya Fania Karena ibu itu Pergi Ini misterius sekali nih Ibunya aja Nyari Fajar Dan dia nangis-nangis Dia ngejawab gak sih Dia gak ngejawab Dia cuman bilang Uangnya habis Tabungannya habis Mesti ngomong apa Mas suaminya Aku udah bilang Apa calon istrinya Sampai dia udah jual tanah Artinya Iya calon suami kamu Melakukan apa Bisnis apa Dengan adik Jadi kita belum Menemukan jawaban Apa-apa Saat kita mau balik Kita melihat ada Seorang laki-laki Di atas Sepeda motor Dan kita tanya Pak mau tanya Pak Bapak Orang sekitar sini Ya sekiranya begitu Ini rumah ini Yang pojokan ini Bapak tau gak nih Rumah ini Ya ini yang pojokannya Siapa ini Rumah ini Orangnya gak jelas ya Masuknya Gak jelas gitu Gak jelas rumah siapa Bagaimana Ya kalau mpamanya Hari Kamis sih Banyak mobil-mobil Pada parkir disini Mobil-mobil apa tuh Pak Ya macam-macam Saya gak tau Mobil-mobil Mobil-mobil sedar Mobil bagus Mobil-mobil mewah gitu Pak Mobil-mewah Kamis parkir Pada kumpul disini Hari Kamis ya Kadang aku pada masuk Kesini semua Masuk kesini semua Terus orang yang turun Bapak lihat Gak gak dilihat mukanya Maksudnya Oh nunduk semua masuknya Kayak gak mau dilihat orang Ini ada kegiatan apa Di dalam rumah tersebut Kok misterius begitu Ini dari mana nih Dari Antevi Pak Bukan dari kepolisian Bukan Bukan emang kenapa Pak Enggak masalahnya juga Waktu itu ada Polisi nanya-nanya Polisi nanya-nanya Iya nanya-nanya rumah ini Oh gitu Pak Suami kamu terlibat apa kan Kita mau pergi Ini ada yang lucu nih Lucu banget Tiba-tiba dia nanya Soal kamera-kamera Ini acara masuk TV Pak ya Apa? Oh iya masuk TV Kenapa mau salam-salam Kok gimana Pak? Ini mau ikutan Kayak mirip artis Bisa gak ya? Oh mirip artis? Kayak mirip siapa? Kayak mirip siapa? Asi ya? Malas Terima kasih.